Hai berkumpul bersama teman yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri pastinya menjadi satu hal yang menyenangkan saat itu aku dan kelima temanku merencanakan untuk menginap di sebuah vila vila yang jauh dari keramaian kota bahkan jauh dari pemukiman warga juga ya bahas anak jaman sekarang sih healing akhirnya kamu memilih satu vila letaknya di daerah ciwide vilanya sangat-sangat bagus pemandangan luar biasa ketika pagi hari terasa sangat segar kami menginap kurang lebih tiga hari dua malam sampai di malam kedua kami mulai melakukan sesuatu yang bisa dibilang sebuah kebodohan dan hingga akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu malam itu aku ingat salah satu temanku sebut saja dia Robby membawa stok daging dari rumahnya dan kami pun berpikir untuk bakar-bakaran nyate kebetulan Robby sudah lengkap membawa tusuk sate lalu dia membawa bumbu-bumbunya dan akhirnya dan akhirnya kami pun bergotong royong memotong daging menesuknya ketusuk sate ketika sudah terkumpul banyak siap-siaplah kami membakarnya saat itu kami bakar satenya di dekat api unggun karena kebetulan saat itu kami tidak persiapan membawa pembakaran sate atau aral jadi kami membakar satenya di api unggun setelah sate matal kami langsung melahapnya di tengah suasana hutan ditemani dengan langit yang cukup terang saat itu ditambah bintang-bintang juga suasana malam yang terdengar sangat-sangat menenangkan di sela-sela kami membakar sate sambil memakannya entah dari mana muncul di pikiranku eh guys kalian pernah tahu nggak atau pernah baca gitu konon katanya kalau kita ngebakar terasi malam-malam kayak begini nih itu katanya bakal ngedatengin makhluk halus pernah denger nggak lalu salah satu temanku bilang ah ngaco yang ada ditanggin warga ini buat rahsi malam-malam mau nyambal apa gimana kami semua pun tertawa namun saat itu aku jadi penasaran bener nggak ya iseng lah saat itu kebetulan kemarin ada temanku yang membawa rahasia untuk membuat sambal aku mengambilnya menusukkannya ke tusuk sate dan bilang oleh teman-temanku gimana kalau kita cobain aja hal konyol ini gimana setuju nggak tau nggak ada ruginya juga kalau nggak ada apa-apa ya berarti mitosnya bohong tapi kalau ada ya udah sih kita kelarin masuk kayu ke dalam selesai gimana nggak pada takut kan teman-temanku perhatikan ku daerah utuh aja mereka mereka sih cukup penasaran juga akhirnya kami semua sepakat dan kami pun mulai membakar terasi itu malam hari di tengah hutan sembar bak bau terasi tercium sambil membakar terasi aku sambil melihat ke sekeliling kulihat kiri kanan siapa tahu ada hal menarik coba-coba lihat sebelah situ siapa tahu ada penampakan gitu soalnya katanya kalau membakar ginian itu hantunya langsung muncul langsung kelihatan coba-coba di sebelah sana kamu melihat kiri kanan atas bawah tidak terjadi apa-apa yah setelah cukup lama membakar terasi itu kami pun tidak mendapatkan apa-apa aku pun melempar terasi itu ke dalam api unggun udah bro berarti cuma mitos doang kan tidak apa-apa ini udah hampir jam 11 malam ke dalam yuk kayaknya makin dingin nih teman-temanku pun setuju dan kami pun berjalan masuk ke dalam villa ketika itu teman-temanku satu persatu aku pergi ke villa sedang aku saat itu masih membereskan beberapa hal setelah dirasa semua barang-barang sudah kuambil aku baru kembali ke villa dan ketika ke villa baru aku mau menutup pintu depan nih masih ada yang duduk disana itu siapa yah serah hobi gitu bi ayo masuk orang lamun aja sendirian disitu bi bi dan tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang dan ketika ku tengok bi lu kok itu si siapa lu ketika ku lihat lagi ke arah api unggun tidak ada siapa-siapa malah roby yang menepukku dari belakang dan bilang ngapain teriak-teriak itu tadi di udah aku pun menutup pintu villa dan mulai kembali berkumpul bersama teman-temanku saat itu kami berlima tidak tidur di kamar masing-masing tapi kami memilih tidur berbarengan di ruang tengah sambil menonton televisi dan sambil ngobrol sepertinya akan lebih akrab disana daripada tidur sendiri-sendiri di kamar semua temanku ini laki-laki jadi ya aman-aman saja ketika hampir tengah malam kami semua tiba-tiba saja mencium bau terasi iya bau terasi menyeruak di di ruang tengah villa itu ini kayaknya dari api unggun tadi baru kebawa angin kesini deh iya gak sih? kenapa baru sekarang? padahal tadi udah hampir sejam setengah yang lalu kami semua cukup heran hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu digedor sangat kencang kami sering bertatap siapa ya? atau mungkin penjaga villanya yang komplain dengan bau terasi kalian aku pun membuka pintu dan ketika ku buka pintu iya ada perlu apa? terlihat di depan pintu ada seorang kakek-kakek usianya sepertinya sudah sepuh memakai baju pangsi hitam-hitam ikat di kepalanya badannya agak membungkuk berjanggut putih rambutnya agak gondrog juga putih beruban dia memegang tongkat yang terbuat dari kayu dengan ukiran kepala ular di gagangnya dia hanya terdiam ketika ku tanya sambil mengetuk-getukkan tongkatnya teman-temanku yang lain pun menyusul ku ke depan dan kami semua melihat kakek itu berdiri kaku hanya mengetuk-getukkan tongkatnya kakek itu hanya mengangguk-ngangguk terus terus mengangguk dia pun berbalik badan dan berjalan menjauhi kami 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 sering bertatuk kenapa tuh laki-laki tiba-tiba kakek itu berdiri cukup jauh dari dari tempat kami berdiri dan berbalik melihat ke arah kami lagi terlihat kepalanya mengangguk-ngangguk dan tiba-tiba saja ada kabut kabut yang tebal terlihat datang menghampiri kami iya kabutnya tebal berjalan mendekati kami seakan maju dan dibalik kabut-kabut itu aku melihat ada yang berdiri berjalan agak gontai iya dan dan jumlahnya banyak di balik kabut-kabut itu di balik kabut-kabut itu terlihat ada banyak orang mendekati kami namun terlihat hanya seperti bayangannya saja berjalan gontai dan jumlahnya sangat banyak terdengar suara riuh riuh yang sangat aneh bising berisik tapi aku tidak tahu itu suara apa sangat aneh seakan sedang banyak orang yang mendekati kami tapi kami yakin saat itu yang ada di balik kabut-kabut yang tiba-tiba mendekati itu bukanlah manusia karena satu persatu terlihat sepasang mata yang merah menyala dan kini jumlahnya sangat banyak dan mulai terdengar raungan-raungan yang menyeramkan kami langsung menutup pintu dan menguncinya seketika kabut itu pun mendekat dan dari jendela bisa terlihat kabut itu mengelilingi kami dan ketika itu juga terdengar suara gedoran-gedoran di jendela tembok pintu bahkan atap dari villa ini yang yang terus menerus seperti diketuk dipukul digedor membuat kami histeris ketakutan dan jelas ini bukan ulah manusia namun ketika kulihat keluarku tidak terlihat wujud apapun namun suaranya terdengar sangat jelas kami pun berdoa dalam hati dan salah satu dari temanku menelpon kuncen villa itu di dalam kepanikan roby menelpon kuncennya dan bilang kejadian yang terjadi saat itu dan kuncen itu berkata tolong tetap tenang baca doa sementara kuncen itu menuju ke arah kami sambil bantu untuk menyelesaikannya dari jarak jauh dan tiba-tiba saja perlahan suara-suara itu pun mulai menghilang tak lama kuncen itu datang dengan nada yang cukup tegas bilang apa yang kami lakukan awalnya kami tidak mau bercerita apapun sampai akhirnya ketika nada bicara kuncen itu sudah cukup tinggi kami pun bilang kami membakar terasi dia cukup marah dengan tujuan bertanya kenapa tujuannya apa dan ketika itu dan ketika itu kuncen itu hanya bilang itu kan yang ingin kalian lihat itu kan yang ingin kalian rasakan percaya sekarang bahwa mereka itu ada dan masih mau bermain-main seperti ini dengan mereka jangan jangan diteruskan karena jika sudah terlalu jauh akan sulit untuk kembali kuncen itu mengingatkan jangan berulah lagi dan menyuruh kami untuk tidur dan besok segera meninggalkan tempat itu keesokan paginya ketika kami akan pulang kuncen itu memberikan kami botol air mineral dan meminta kami untuk meminumnya lalu lalu sebagian akhirnya dipakai untuk kami cuci muka katanya agar tidak ada yang ditandai atau diikuti sampai ke rumah ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat membuatku berpikir dan terbuka bahwa mereka sebenarnya tidak akan mengganggu jika kita juga tidak mengganggu atau mengusik mereka terima kasih menonton! sehingga terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!